Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku. How are you guys? Dimana kabarnya kalian semua, semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Dan seperti biasa, hari ini gue balik lagi buat ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian. Dan hari ini gue udah siapin 5 video penampakan hantu Rusia yang paling menyeramkan. So langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu, pake headset, dan kita langsung mulai aja videonya. Seperti biasa kita mulai video pertama kita hari ini dengan sebuah video dari seorang ghost Santa Rusia yang super creepy. Channel Dark Ghost Paranormal ini udah pernah gue bahas beberapa kali videonya, tapi menurut gue belum ada yang sampai saya ekstrim ini. So seperti biasa ya, Doi itu masuk ke sebuah rumah yang katanya angker. Dan Doi sama sekali gak tau sejarah tentang rumah itu. Pas disitu, Doi pasang beberapa kamera di atas tripod di setiap ruangan yang ada di dalam rumah itu. Tapi pas videonya baru mulai aja, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang sulit banget untuk dijelasin sama akal sehat. So gerulangan ditur. So gerulga naik.. YouTube-saya Youtube-saya Video itself So gerulga Ihan Dibukren Tetot everything Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tiba-tiba salah satu kamera yang ditaruh di dapur Ngerekam sebuah fenomena poltergeist yang ekstrim banget Awalnya ada sebuah potongan kaca yang jatuh dari atas meja Si Gosanter ini juga ngedenger suara kaca yang jatuh tadi Dan Doi sempat noleh ke arah dapur itu Tapi gak lama kemudian Lemari dengan ukuran yang cukup besar bisa bergoyang hebat Dan juga banyak batu-batu yang jatuh dari sebuah tembok yang berlubang Bahkan kalian bisa lihat sendiri ya Ruangan tempat youtuber ini berdiri juga ikutan goyang Jujur sebenernya gue sendiri juga gak tau Apa yang sebenernya terjadi di video ini Apakah video ini adalah sebuah fenomena poltergeist yang real? Atau emang pas kebetulan aja Pas youtuber ini lagi bikin konten di dalam rumah itu Ada gempa yang terjadi di lokasi itu Tapi kalau ini video settingan Gue rasa kayaknya bukan deh Tapi gue juga pengen tau nih Gimana menurut kalian? Apakah fenomena yang tadi itu adalah fenomena poltergeist yang real? Atau jangan-jangan yang tadi itu cuman pas kebetulan aja Pas doi syuting Ada gempa yang terjadi di lokasi itu? Komen di bawah Gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video yang kedua ini Tapi video ini rame banget dibahas di Reddit So di video itu ada sekelompok orang yang masuk ke sebuah gedung kosong di malam hari Dan tiba-tiba berkali-kali kedengeran suara teriakan di video itu Yang menurut gue creepy banget Atau jangan seks Sampai jumpa di tempat? Kudu? 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 Kedengeran jelas banget ya, di video yang barusan ada suara teriakan-teriakan yang kenceng banget. Bahkan suaranya itu sampai menggema ke seluruh ruangan yang ada di gedung itu. Kalian juga bisa dengerin, suara orang-orang yang ada di video itu juga kayaknya panik, dan sama sekali gak tau sumber suaranya itu dari mana. Walaupun di video yang tadi itu sama sekali gak ada penampakan sosok apapun, tapi menurut gue asli creepy banget ya, karena suaranya itu bener-bener kenceng, dan gue rasa kayaknya kalau misalkan orang yang teriak, kayaknya gak bisa sampai sekenceng itu deh. Video yang ketiga ini sama sekali gak ada hubungannya sama paranormal, tapi gue pengen banget buat ngebahas. Karena kejadian ini menurut gue jauh lebih creepy, jauh lebih serem dari cuma sebuah video penampakan setan. Suatu hari di Rusia ada seorang kaki dan cucunya yang lagi jalan-jalan sore. Mereka jalan santai di trotoar dan sama sekali gak menyangka kalau ada sebuah bahaya yang mengintai mereka. Dan kejadian itu terekam salah satu CCTV di jalanan Rusia. Sebelumnya gue pengen kasih tau dulu kalau di video ini sama sekali gak ada orang yang tersakiti. So, perhatiin video yang ini baik-baik. Kakek dan cucunya itu berhasil lolos dari sebuah kecelakaan maut. Kakek dan cucunya itu berhasil lolos dari sebuah kecelakaan maut. Hanya dalam hitungan detik. Karena ada sebuah potongan batu yang jatuh dari atas gedung ini dengan ukuran yang cukup besar. Kakek dan cucunya itu selamat begitu juga dengan seorang cewek yang kebetulan lewat di trotoar itu. Tapi satu hal yang sangat mengerikan adalah jatuhnya batu yang tadi itu bukan sebuah kecelakaan. Tapi sebuah kesengajaan. Batu itu ternyata dijatuhkan oleh segerombolan anak muda yang dengan sengaja mencoba untuk menjatuhkan batu itu ke random people yang lewat di trotoar di bawahnya. Mereka bilang itu untuk tujuan heaven. Dan bahkan kamera CCTV di pinggir jalan itu juga ngerekam mereka sempat ngumpul di atas pecahan batu itu buat ngebahas batu yang tadi. Lebih gilanya lagi, pas rekaman kamera CCTV ini dirilis dan dipublis ke publik, pihak kepolisian Rusia sama sekali tidak menangkap gerombolan anak muda yang tadi. Karena menurut pihak kepolisian sama sekali gak ada korban di dalam tragedi itu. Ini gila sih. Kira-kira nih kalau kejadian yang tadi itu terjadi di Indonesia bisa dilaporin ke polisi gak ya? Terusir. Ada seseorang bernama Alex yang udah 3 tahun tinggal di apartemennya. Tapi Doi mengaku kalau belakangan ini banyak banget kejadian aneh yang terjadi di dalam apartemennya. Mulai dari barang-barang yang bisa pindah sendiri, suara-suara yang bersumber dari dalam apartemennya pas malam hari, bahkan Doi juga cukup sering ngalamin sleep paralysis atau ketempelan. Akhirnya setelah mikir-mikir, Doi memutusin buat segera cabut dan pergi dari apartemen itu. Doi udah beresin semua barang-barangnya dan siap buat pindah. Tapi pas malam terakhir sebelum Doi cabut dari situ, Doi mutusin buat naruh kamera di atas tripod buat ngerekam situasi apartemennya pas Doi lagi gak ada di rumah. Dan ini yang terjadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Murai dari kursi yang gerak-gerak sendiri, pintu lemari dapur yang kebuka, barang-barang pecah belah yang kelempar sendiri. Alex pulang ke rumahnya dan shock karena nemuin kondisi apartemennya kayak gitu. Apalagi posisi kameranya itu sampai kebalik guys. Abis itu Alex langsung ngambil kameranya dan coba buat ngelanjutin video yang tadi. Buat ngejelasin apa yang terjadi di momen ini. Tapi secara gak sengaja malah kerekam ada sesuatu yang lebih mengerikan. Saya lihat, kita hari ini hari ini hari ini hari ini. Hari ini hari ini hari ini, dia tidak. Ahir ini, sejata! Apa yang ada di sini? Ada sepasang kaki tanpa badan yang terekam berdiri di depan pintu persis di belakang Alex. Dan hanya dalam hitungan detik, pas Alex pening lagi kameranya, sosok itu udah gak ada. Ini aneh banget. Awalnya gue ngira, ah mungkin aja fenomen apal tergeseng tadi itu cuma video settingan. Tapi untuk video yang ini, pertanyaan gue kakinya bisa ngilang cuma dalam hitungan detik, guys. Kejadiannya cepat banget dan gue udah coba buat slow-mo dan perhatiin videonya baik-baik. Tapi gue sama sekali gak nemuin adanya tanda-tanda kalau ini video editan. So, gimana ini menurut kalian? Tim Morozov, salah satu ghost hunter yang cukup populer dari Rusia, coba buat bikin konten main Ouija board di dalam hutan sambil camping sendirian tengah malam. So, gak usah gue jelasin panjang lebar. Perhatiin video yang ini baik-baik. seya삼, so... Duhi 2 letas. Вы можете выйти со мной на контакт. Duhi 3 letas. Tidak ada yang lain? Тут есть кто-нибудь? Может это фонарик, тень откуда-нибудь показалась? Субтитры создавал DimaTorzok Berkali-kali ada penampakan bayan putih di kejauhan, tapi kayaknya si tim ini sama sekali gak sadar. Tapi pas tim coba buat keluar dari tendanya, buat nyari sumber suara-suara yang doi denger, tiba-tiba ada sesuatu yang lewat persis di depan kameranya. Gak jelas sosoknya kayak gimana, tapi yang keliatan itu cuma selembar kain doang. So kayaknya sosok itu kayak pake jubah panjang gitu sampe ke kaki. Tapi kalo gue perhatiin, sosoknya itu kayak semi-semi transparan, ya gak sih? Penampakannya itu bener-bener sedeket itu sama kamera tim. Dan abis kejadian yang tadi, do itu sampe ketakutan dan langsung ngumpet masuk ke dalam tendanya. Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.